Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa, banyaknya tempat pembuangan sampah liar di Kabupaten Bandung membuat dinas lingkungan hidup kewalahan. Diperlukan kesadaran dari masyarakat agar di setiap rumah terlebih dahulu sampah dipilih dan dipilah. Banyaknya tempat pembuangan sampah yang bermunculan di seluruh penjuru Kabupaten Bandung membuat dinas lingkungan hidup kewalahan. Kepedulian masyarakat untuk memilih dan memilah sampah di setiap rumah kurang. Selain itu, tidak ada pengawasan dari pemerintah desa dan kecamatan untuk menutup TPS liar tersebut. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ASEP Kusuma, unsur kewilayahan seperti desa dan kecamatan harus membuat pojok edukasi sehingga masyarakat peduli terhadap lingkungan. Daripada kucing-kucingan dengan pelaku yang buang sampah liar sudah saja ditangani menjadi pojok edukasi. Ini desa Lagadar pun sudah kita himbau. Terakhir opsi ya, itu kan cukup banyak. Saya bilang, kalau Anda mau dilayani, silakan. Siapkan titik kumpul untuk masyarakat bisa sementara ya buang sampah daripada berserahkan di teman-teman. Apa sih yang menjadi kendala ini sampah ini, Pak Kadit? Ya persoalannya kalau kita lihat undang-undang tentang pengawalan sampah, pasal 12, itu kan sudah jelas. Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah rumah tangganya secara perlepasan lingkungan. Sebagian dari kita masih ada paradigma lama bahwa sampah itu cukup dikumpulkan, diangkut, dibuang. Padahal persoalan sekarang kan menjadi komplek ketika TPA terbatas. Kita tahu sari bukti ini harus sudah selesai 2018, tapi karena lagau penangkap belum selesai, diperpanjang sampai 2020. Dalam arti, kalau masih di paradigma lama sampah dikumpul, diangkut, dibuang, kita berhadapan dengan persoalan baru bagaimana kesiapan TPA. Pihaknya sudah mengimbau dan mensosialisasikan ke masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangga sebelum dibuang. Salah satunya dengan cara dikubur ke dalam lubang cerdas organik yang dibuat sendiri di halaman rumah masing-masing dan ditabungkan ke bank sampah terdekat.